Oke, baik teman-teman, ya kali ini tutorial kita akan belajar bagaimana kita menggunakan MailChimp sebagai email marketing kita. Sebagai Anda, sebagai seorang digital marketer, Anda wajib sekali memiliki email marketing. Ya, karena dari sinilah Anda bisa berkomunikasi dan Anda membangun hubungan dengan klien-klien atau dengan customer Anda. Ya, Anda, saya menyarankan kepada Anda, Anda bisa menggunakan MailChimp, ya untuk Anda belajar awal mungkin ya. Anda bisa menggunakan MailChimp, karena MailChimp ini ada versi gratisnya. Ya, kita bisa lihat di sini pricingnya. Oke, nah ini start dari 9,99 dolar per bulan, ada 14, ada 29 dolar per bulan, ini sudah yang pro. Tetapi yang ini Anda bisa free, Anda pilih yang ini, free, dan Anda bisa mendapatkan 2.000 alamat email, ya. Ini kapasitasnya untuk 2.000 alamat email. Dan 2.000 alamat email ini sudah cukup banyak, ya. Kalau Anda memiliki pelanggan customer Anda yang hot, gitu ya, sebanyak 2.000, ya Anda bisa kaya raya, gitu ya. Jadi, ini sebenarnya bisa Anda manfaatkan, ya. Dengan cara yang Anda langsung get start aja, di sini Anda klik, dan kemudian Anda daftar. Ya, di sini saya coba daftar. Ya, dan saya coba kasih username name. Oke, saya ingin buat password-nya. Oke, kode minta seperti ini ya. One uppercase character, one special character. Jadi ada harf, ada huruf besar nih, 1. Dan special character, oke. 1, 2, 2, oke. Nah, ini sudah set, dan Anda bisa klik ini atau tidak, terserah, dan Anda sign up. Oke, nah, langkah selanjutnya Anda harus verifikasi alamat email Anda dulu, ya. Anda bisa ke email Anda, ya. Saya akan coba verifikasi dulu emailnya, ya. Baik, saya akan verifikasi emailnya sekarang. Nah, oke. Ya, kita sudah masuk di sini. Ya, tinggal kemudian Anda pilih, ini adalah free plan. Anda tinggal next, dan Anda tinggal buat keterangan bisnis Anda. Sebenarnya ya, saya tulis nama saya, dan bisnis namenya, bisnis Anda, ini saya masukkan bisnis digital afili. Oke, dan website URL ini kita masukkan, ya, atau Anda masukkan alamat URL dari bisnis Anda sendiri. Oke, important brand, ya, ini Anda bisa alatkan saja. Anda masukkan nomor telepon Anda, ya, sebesar ini kita nomor telepon admin kita. Oke, ini yang boleh tidak centangkan. Nah, disini kita masukkan alamat, ya. Ya, kita masukkan jalan angin tuyuh. Nah, ini tinggal ada isi saja ya, ini ada pertanyaan, ya, about us contact, ya. Do you have list of contact, jika Anda belum ada, ya, tinggal klik aja no. Kalau ada, Anda ada, Anda tinggal yes, nanti bisa Anda upload di sini. Ini saya pilih no aja, dan continue. Ya, produk yang Anda jual, ya, yang ingin Anda tawarkan apa, ya, Anda tinggal buat. Original content, blog, videografi, teknologi, service. Ya, misalkan service, ya, misalkan service atau other, misalkan Anda tambahkan lagi course, dan mungkin digital product, oke, dan kemudian Anda continue. Oke, dan selanjutnya primary offering, service, mana yang lebih Anda pilih, yang ingin Anda jual, ya. Ya, saya pilih yang bawah. Wellcome placed offering on physical store, ya, Anda punya store Anda sendiri, lokasi di mana, gitu ya. Atau Anda jualnya dari toko Anda sendiri, ya, physical store location, other business, or service store, ya. Ini terserah Anda bebas pilih, kalau saya akan memilihnya gini, dan kita continue. Oke, ini Anda mau jantangan semua atau tidak, juga bebas, terserah. Ya, protokaktif, biarkan, layar newsletter, matching present, ini saya biarkan, continue. Ya, nggak ada masalah, ya, kita dapat email banyak dari orang-orang, dari manapun itu nggak masalah, karena itu semua adalah informasi. Dan Anda nggak setuju, nanti Anda bisa unsubscribe, kan. Ya, Anda bisa nggak berlangganan, Anda bisa stop berlangganan. Oke, baik, ini Anda sudah masuk ke MailChimp, ya, Anda bisa lihat di sini, cara penggunaannya. Ini Anda bisa create, ya, Anda bisa langsung create email di sini, dengan pilihan regular, automate. Ya, automate ini Anda membuat alamat email yang otomatis, gitu ya. Yang, yang, ketika orang sudah memasukkan alamat email, ya, ketika Anda membuat halaman OptinPage, orang memasukkan alamat email, nah, nanti dia otomatis akan membalas di sini. Ya, ini ada welcome new subscriber, subscribe when day, tag. Ketika Anda sudah buat tag dari email mereka, ya, nanti saya akan jelaskan tag ini gimana, ya. Terus, ini mungkin ucapan selamat ulang tahun, dan share blog update, ya, ini pilihannya juga banyak, ya, subscriber. Anda bisa lihat-lihat di sini. Ya, dan Anda menggunakan yang plain text juga bisa, ya. Dan Anda tinggal buat campaign-nya saja nanti. Ya, tapi kita nggak kesana dulu. Oke, ini customer journey-nya. Anda bisa belajar juga di sini customer journey. Terus, email, di target ad. Nah, Anda juga bisa memasak iklan Anda langsung dari sini, ya, Facebook atau Google marketing, ya, kita buat campaign-nya, ya. Tapi Anda harus connect dulu dengan website Anda. Ya, ini juga Facebook. Ya, nanti Anda harus connect dengan Google Anda juga, dan juga kalau Facebook ad, ya, berarti Anda harus connect dengan Facebook. Ya, ini ada postcard, Anda bisa buat. Ya, classic automation. Ya, ini Anda membuat yang model lama, ya, karena ini memang tampilan baru dari MailChimp. Ya, Anda membuatnya dengan tampilan yang klasik, Anda bisa klik di sini. Oke, dan kita lanjutkan lagi. Ini ada pilihan email template. Ya, Anda bisa menggunakan template yang ada di sini. Atau Anda bisa buat dari, Anda paste kodenya, Anda import, ya, atau Anda nanti bisa buat dari blank, dari kosong, dari awal. Ya, ini untuk template-nya. Nanti Anda tinggal klik aja, pilih, dan langsung isi email-nya apa yang ingin Anda kirim, gambar-gambarnya, ya, nanti saya akan tunjukkan. Oke, nah, di sini pilihan Anda juga bisa connect ke toko Anda. Ya, ya, nanti Anda bisa ikuti. Get start, ya. Oke, nah ini ada pilihan, Anda mau menggunakan apa. Ya, Anda punya e-commerce. Kalau ada daftarnya di sini, ya, Anda menggunakan e-commerce. Misalkan ada WordPress, ya. Anda menggunakan e-commerce, Anda bisa langsung integrasi dari sana. Atau Anda langsung ke WordPress-nya, juga bisa. Ya, nanti ini plugin, ya, Anda tinggal download. Oke, nah ini Anda juga bisa custom code. Ya, oke. Ini juga connect dengan Canva, untuk Anda membuat desain-desain. Photoshop juga ada. Oke, jadi ini sangat keren sekali, ya, dan Anda harus gunakan ini. Ya, untuk... Karena memang MailChimp ini juga dipakai oleh orang-orang di seluruh dunia. Jadi, kalau Anda memiliki account MailChimp, maka akan mudah sekali jika Anda memiliki software-software luar. Ya, biasanya mereka akan ada pilihan MailChimp. Ya, untuk opting-nya itu ada pilihan MailChimp. Nah, Anda tinggal koneksi aja nanti MailChimp Anda. Ya, ini Anda bisa melihat kontak-kontak Anda yang sudah masuk. Ya, mereka subscribe. Anda bisa lihat di sini nanti listing-nya. Anda bisa bikin same form. Nah, ini same up form. Anda bisa buat form builder ini di sini. Atau Anda buatnya embed form, ya. Tenggal Anda copy kode embed-nya. Ini subscribe pop up. Jadi, dia bisa pop up di website Anda. Ya, yang akan tiba-tiba muncul gitu ya. Saat orang mau nutup, ini dia muncul misalnya gitu. Ini kontak form biasa. Ya, Anda bisa paste ini semua nanti di website Anda. Ya, ini tag. Nah, tag ini adalah Anda membuat tag agar Anda mudah mengklasifikasikan orang gitu ya. Anda bisa merumpunkan orang. Misalkan tag-nya dari Anda. Anda buat misalkan dia masuk opting-nya dari promosi Anda untuk produk A. Ya, Anda tinggal buat create tag-nya untuk alamat email dan nama orang tersebut dengan tag-nya adalah produk A. Ya, Anda tinggal buat aja create tag-nya aja di sini. Produk A. Jadi, semua orang yang daftar dari sana, dia akan berdaftar dengan produk A. Jadi, ketika Anda ingin broadcast, Anda ingin kirim email massal, Anda tinggal pilih aja hanya kepada orang-orang yang memiliki tag produk A. Nah, maka dia akan mengirim hanya kepada orang yang memiliki atau Anda sudah buat setting tag-nya adalah produk A. Ya, semoga paham ya. Dan kemudian segmen. Nah, ini segmen Anda bisa gunakan segmen juga. Ya, nanti mungkin ini ada kelas lanjutan lah kali ya. Saya akan buatkan tutorial lebih lanjut lagi karena fitur-fitur di MailChimp ini sangat banyak sekali dan bisa durasi satu jam ya kalau saya teruskan semua ya. Tapi ini gambarannya saja seperti ini segmen. Ya, atau Anda sambil berjalan, ya Anda daftar dulu saja. Ya, yang penting Anda daftar dulu dan nanti sambil berjalan, Anda bisa mempelajarinya. Ya, ini ada buat survey. Ya, klien survey Anda bisa di sini. Nah, Anda kirimkan ke customer Anda. Ini preference center. Oke, nah, Anda bisa lihat di sini. Anda bisa setting semua nanti di sini. Tag-nya, historinya, ya audience export juga Anda bisa export. Ya, head contact manual juga Anda bisa secara manual atau ini langsung import. Ya, CSV ya, file CSV ya, file CSV Anda bisa langsung import di sini. Sign up form-nya, present, ya preference, center, terus setting. Ini Anda bisa audience name. Ya, Anda bisa lihat di sini audience dari list Anda adalah ini. Ya, dan Anda bisa ubah nanti namanya. Dan biasanya suka diminta juga audience ID-nya Anda bisa ambil dari sini. Ya, patokannya di sini saja ya. Audience name default. Nah, di sini untuk grupnya ya. Untuk ID grupnya di sini. Ya, dan ini nanti Anda bisa setting. Ada recapcha, segala macam. Ya, Anda bisa setting ini. Dan inbox. Oke, nah ini Anda bisa lihat inbox Anda. Message yang masuk. Ya, di sini. Anda bisa lihat. Oke, ini seperti email biasa saja. Ya, kayak Gmail, Yahoo, ya sama seperti itu ya. Oke, dan kemudian. Oke, untuk API-nya ternyata di sini. Ya, teman-teman bisa klik di sini. Ya, Anda bisa pilih account. Ya, nah oke. Nah, ini ada tampilan setting, billing, extras, integration. Ini Anda bisa klik nanti coba. Nah, ini di sini. Ya, jika Anda ingin koneksi. MailChimp Anda dengan mungkin ada software-software lain yang bisa integrasi dengan MailChimp. Anda bisa ambil API key-nya di sini. Ya, dan Anda tinggal buat nanti API key-nya di sini ya. Create a key. Dan nanti tinggal Anda copy saja dan paste di software Anda tersebut. Oke, mungkin lanjutannya nanti kita akan bahas lagi yang lain-lainnya di sini ya. Ya, terus-terus yang lainnya. Dan juga bagaimana kita meng-create broadcast email dan lain-lain sebagainya mungkin di next tutorial kita. Ya, yang penting Anda coba daftar dulu aja. Dan Anda coba klik-klik dulu. Anda coba edit, bukan edit-edit lah. Ya, Anda coba-coba dulu lah ya. Anda try and error dulu untuk MailChimp ini. Oke, sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Thank you. Terima kasih telah menonton!